yo 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kawan-kawanku semuanya dimanapun berada gang yayu sedulur kabe ajangi weh ajangan pantang terus benjamin prodo yang pada saat ini sedang berada di jalan bakung kidul menuju jalan bakung lot daerah bakung ini terkenal dengan tape ketannya banyak masyarakat yang berusaha untuk membuat tape ketan dan sudah terkenal di mana-mana tinggal datang saja banyak bang disini ada yang saya ketahui langganan saya pribadi kalau beli tape ketan bakung tape bakung ya namanya itu saya biasanya di ibu munil dan juga disini masih banyak bukan hanya ibu munil ya selain tape ketan juga ada beberapa produsen yang memproduksi piya bahannya itu dari tape juga dan dinamakan dengan tapia ada juga semua yang berbahan dasar dari tape itu diproduksi di daerah bakung sini kita masih berada di bakung awal kita hati hati jalannya iya di bakung kidul disini kita selain juga disini produsen tape ketan juga ada beberapa gilingan pari atau pabrik penggilingan padi ini pun paling banyak di bakung bisa dilihat sekitarnya ini adalah bakung kidul dan juga disini kita sebelah kiri tadi ya ada balai desa bakung lor berarti sekarang kita sudah berada di desa bakung lor jalannya ini ya seperti biasa ada yang gak enak dan juga ada yang enak tetapi lebih didominasi jalannya itu enak cuman harus langsung diperbaiki jika ada yang rusak-rusak sedikit ataupun banyak harus langsung diperbaiki biar bagus terus biar wisata sewo lubangnya itu tidak permanen sekarang kita masih berada di bakung lor kemudian nanti kita akan bertemu dengan jalan Banguragan Suranenggala kemudian juga nanti kita akan menuju sebuah tuh nggak boleh gitu tuh ragu-ragu apa ini tuh nggak boleh bikin bingung pengendara yang belakang untung rem kampasnya saya baruan jadi ngeremnya enak nah disinilah baru kita memasuki area penggilingan padi banyak banget ada 12345678 kita hitung ya 8 kemudian 9 tuh anehnya tuh kenapa ya jalannya tuh kayak gini banyak nah disini dan juga ada pengusaha yang golongannya ayam itu ayam potong lah ya masih bersama Benjalan Prodo kita menelusuri jalan-jalan sebuah perkampungan ataupun desaan biar menjadi sebuah kenangan ini jembatan baru dibangun tadinya ini jalanan terputus ada perbaikan ya bukan berarti tidak ada jembatan tadinya jadi ada perbaikan biar lebih oke kita dilanjut masih di desa babung lor nanti kita akan juga bertemu dengan beberapa desa disini ya bapak-bapak mau mancing iya dan tetap bertemu disini kawan-kawan sebuah pemandangan yang tak elok ya jalanan rusak lalu di pedalaman itu baru ada jalan rusak kenapa gitu ya seharusnya mah jangan tuh pilih-pilih motor saya baru dicuci kotor lagi tuh gimana coba sob pemerintahannya ini harusnya payah diperbaiki disini kan banyak pengusaha di mana-mana lah itu kan berarti tidak ada pengusaha kemudian jalanannya jelek jangan yang namanya desa adalah pusat pertumbuhan padi orang Indonesia makanan utamanya kan nasi tanamnya dimana nggak bakalan kan di kota nggak bakalan yang pasti di pedesaan makanya jalannya tuh harus oke lah tuh masa iya kan kayak gini rusak nah di depan itu ada pertigaan itu jalan Banguragan Surah Nenggala nanti kita ambil kiri ya namun kita dicukupkan sampai disini terlebih dahulu ya kita berjumpa lain waktu nah bin jamin produk selesai akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace egendwag an 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 an